Intro Lama tanpa masuk ke layar kaca, Morsyada ternyata memiliki kesibukan tersendiri. Ia mengaku sibuk menjadi pembicara di sejumlah webinar. Ia didaulat jadi speaker guna memberi pengaruh positif atas kesehatan mental. Dan ternyata mantan istri Benka Syavani ini juga tengah mempersiapkan dua film Bioskop. Namun ia tak serta-merta mau memocarkannya. Simak, video selanjutnya. Mengasihkan diriku sendiri, aku tuh lagi baru syuting dua film lain lebar sebenarnya, cuman belum tayang. Yang satu syutingnya aja tuh dua tahun, tapi insya Allah dua-duanya tahun ini akan tayang. Yang satu pertengahan, yang satu akhir tahun, terus bikin soundtracknya juga. Aku nyanyi dan kita, aku bikin bareng lagunya sama temen-temen musisi aku, temen-temenku yang musisi. Terus banyak jadi pembicara aja sih, lebih banyak ngomong soal mental health. Terus banyak bikin konten, banyak ngomong lah pokoknya. Sekarang maksudnya sempet vakum apa sempetnya apa nih kemarin akhirnya baru? Vakum di dunia entertainment. Kalau disebutnya vakum ya? Keliatannya kayak, oh, kalau lama gak syuting gitu soalnya. Ya kan dulunya kan aku dikenalnya di sinetron, yang terus-terusan. Jadinya tuh kayak orang nganggepnya kayak, oh vakum gitu. Padahal aku merasanya kayak, aku banyak banget yang aku kerjaan kayak webinar. Aku sekarang lebih banyak webinar speaking up tentang mental health. Itu hampir tiap minggu ada. Apalagi ya, tapi kadang-kadang, gak tau ya, karena dari kecil udah sibuk banget. Ketika aku rest kayak gini, kayak kayaknya lo berhak, Deca, kayak off bentar gitu. Tapi bukan berarti aku off selamanya, karena aku cinta juga dengan acting. Jadi aku gak bisa sih pergi dari acting dan nyanyi. Memang gak muncul sekarang tampil dengan rambut-rambut. Iya, kalau pun nih, makin. Ini terjadi karena kemendadakan yang diisi dengan keyakinan. Mati gak? Jadi bangun tidur. Bangun tidur aku kayak, oh rambutku hitam. Hitam lama tuh kayak 2 tahunan dari syuting orang ketiga. 2017 gak pernah warnin rambut. Karena kan mungkin temen-temen tau, dari dulu aku suka warna-warni sebenarnya. Jadi kalau lagi hitam itu kan ada wajib acting aja. Nah terus, udah gitu. One day, tanggal 30 Maret kemarin. Aku bangun tidur, terus aku ngerasa gue pengen warnain rambut gue deh apa ya. Terus nyari-nyari lah di internet. Warna-warna lucu. Terus keluar persis kayak gini, aku kirimin fotonya ke orang salon. Oke, we'll do it. Aku langsung ke salon warnin hari itu juga. Dan aku seneng banget sama hasilnya. Kenapa jadi lebih first juga nih? Ketika kamu tampil dengan wajah baru juga atau gimana sih? Pengen, bukan pengen tampil dengan wajah baru sih. Gak tau gak ikutin perasaan aja. Pengen kayak gini gitu. Mungkin lagi meletek aja jadi kayak kurung gitu. Menurutnya lagi memang pengen seperti itu ya, Cak? Iya. Tapi bisa dikatakan kalau misalnya kabar-kabar, pengarem yang ada gambar-bumpar suanda, Oh iya? Seperti apa sih, Cak? Ya gak apa-apalah. Tanda-tanda orang kalau... Aku percaya ya kalau kita dikasih musibah tuh, Allah lagi mau ngasih kita rezeki yang lebih tinggi. Dan aku berharap, mudah-mudahan buat yang nonton infotainment-nya teman-teman ini atau tayang di YouTube. Beliau ya sekarang aku lupa inputnya no YouTube juga ada ya. Nah itu. Ketom banget ya, udah tua. Yang pada nonton mudah-mudahan merasakan kalau kalian dihadapkan dengan beban yang berat, termasuk ke teman-teman juga di sini, Allah tuh lagi mau ngasih sesuatu yang besar ke kita. Jadi kayak, aku malah pas ada berita Marsyanda meninggal keluar, tuh gak sama sekali tersinggung. Sampai ada sahabat aku yang ngepon aku nangis. Cak, gue tuh manggap ini serius. Sampai gue tau ini hoax. Nah karena ngeliat itu aku kesian gitu. Jadi aku mikir kayak, malah aku ngepost di Instagram, udah gak apa-apa lah orang bikin berita gitu. Mungkin yang lagi bikin berita, kita gak tau dia gak ada uang kali buat ngasih makanan anaknya. Viewers mungkin AdSense ngasih dia uang. Ya gimana? Kebetulan nama Caca, misalnya gitu, makin nama Caca yaudah biarin aja. Orang masih hidup juga. Gue kan jadinya gak kenapa-kenapa yaudah. Tapi gak kesel juga gak sih? Kita kata-kata kabarin video-video ini. Seenaknya jadinya gitu. Banyak juga dari saya kecil, banyak yang saya enaknya. Bahkan, kurang-kurang gak tau nih yang besar. Bisa dikatakan Kak, sebagai doa juga eh, supaya panjang umur tanggalnya. Ya gak tau ya, kalau panjang umur atau gak panjang umur, kan itu urusannya aw loh. Orang selibu orang ngedoain, saya takdirnya besok pergi, ya besok pergi. Dan saya berserah gitu loh. Jadi gak adalah saya takut sama sekali. Tapi orang-orang responnya pada panik gak sih? Ketisnya pas saat itu ada kabar begitu? Sienna, Nggak ada yang beberapa. Beberapa nelfon, terus panik. Ada yang baru besoknya ngabarin. Karena dia shocknya seharian, terus sampe tau hoaxnya, udah breakdown. Ada yang kayak gitu, aku kayak malah ya Allah jadi kesian malu loh orang-orang ini. Bukan akunya yang kenapa-napa, malah mereka gitu. Sudah banyak kali yang berjalan ini di Instagram, tentang perubahan bagian ini. Tapi sejauh ini, itu aja aja padahal. Mereka yang repot, kenapa ini? Berarti berarti gini, kalau mau naik airport, ditanya, maaf gue lagi hamil gak? Gitu kan? Berarti berarti gede banget gitu. Padahal gue, enggak mas. Jadi gimana pertanyaannya? Iya, karena di malah, ini kertepin, ini bisa dikatakan yang asal ngomong, padahal gue bisa jadi enjoy dan baby. Iya. Aku tuh baru sadar ya, setelah aku sekarang gemukan, kan sebenarnya awalnya karena, aku tuh minum, aku kan minum obat-obatan untuk bipolar disorder. Itu efek sampingnya bikin gedut ya obat aku. Nah, aku tuh 10 tahun terakhir, on and off, minum obat diet. Ya, aku tuh bisa kurus. Nah, terus aku sekarang tuh mau kemarin, pas awal aku gemukan, aku tuh decide, memutuskan, gue mau ganti hidup gue. Kalau gue emang harus kurusan, gue mau kurus dengan sehat, gue gak mau minum obat penahan hapsumakan lagi. Melar lah habis itu, ibaratnya kayak udah lama, minum yang bikin kenceng gitu kan, dipelongin, tetap stop, tapi makannya dijaga dan olahraga, tapi tetap minum obat yang buat bipolar. Jadi gendut dong. Dan aku udah tahu nih, gue bakalan di komentarnya, mendingan gue bikin campaign. Aku bikin campaign, my body is perfect and I love it. Dan aku kayak, sampe yang ngefotograferin, fotografer campaign-nya nanya, lo nih minta dihujat gitu. So, aku bilang, ya enggak sih, gue aja sekarang ngelakuin ini deg-degan gitu. Karena kan aku juga suka minder, zaman dulu mana-mana di foto kamera ngempesin perut. Jadi artis kan harus gitu. Kata konon-konon. Nah, sekarang gue gak mau jadi gitu, bodo amat lah gitu kan. Kayak kalau misalnya, ada yang mau ngajak syuting dengan perut kayak gini, Alhamdulillah, kalau lagi perannya gak cocok dengan itu, ya gak apa-apa. Dan Alhamdulillah, dapet gitu. Malahan setelah aku campaign itu, kewujatan tetap ada. Aku mau dapet judul film, yang malah aku gak boleh diet. Gila gak? Itu berkah banget, karena aku gemukan dan aku nyaman, tiba-tiba aku dapet film lebar. Wah, itu gila. Seneng kayak gak nyangka. Dan aku sadar soal yang mehujat ya. Orang yang bilang ke anaknya, ke artis, ke pasangannya, gendutan, 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 kurusin, kurusin, kurusin. Adalah orang yang paling ngehukum dirinya sendiri kalau mereka gendut. Nah, itu aja. Kalau aku mah gak ngehukum, aku gak apa-apa. Tapi kan disini turun 9 kg ya. Aku tahu sih. Iya. Gimana itu mungkin? Aku jadi sekarang makannya, banyak yang organik, hampir vegetarian. Vegetarian plus ikan. Karena ikan gak rela, yang ngilangin ikan, kayak pecel lele. Aku tetap suka, maaf. Terus udah gitu. Itu sih. Terus sama warga rajin. Kemarin sempet detox. Motivasinya apa sih, Kak? Tadi pengen, pengen kurusin beras badannya, yang misalnya kesimpulannya. Motivasinya, enggak sebenarnya dari pertama stop obat penanap sumakan, tuh aku pengen ngerasa, kalau aku pengen healing, dari bipolar aku, apapun itu, aku mau semuanya tuh, dalam berbagai aspek, tuh heal juga. Nah, kalau misalnya, efek badannya jadi kurusan, kayak sekarang, itu efek samping aja. Jadi, goalnya bukan kurus. Goalnya adalah, aku pengen rubah lifestyle aku, aku gak pengen diet-diet yang ke, apa sih, kayak diet mayo, atau diet-diet yang lagi trending sekarang, karena kalau, abis kelar nih, masanya kita diek, terus kita gak continue, pasti mau lar lagi, aku maunya yang keselamanya gitu loh. Nah, gimana caranya, makanya sekarang aku masih otw aja, walaupun baru turun ke lu, Alhamdulillah, tapi masih otw lah. Apa, targetnya mau berapa? Enggak ada target? Targetnya saya, supaya setiap hari kita ketemu, dengan orang-orang yang baik, dengan teman-teman. Nah, Kak Caca, tapi fokus sekarang nih, di tahun sekarang nih, Caca pengen apa sih sebenernya, di tahun ini untuk daripada, Iya, Pak. Pengen, secara apa? Universal lah, maksudnya. Semoga. Aku pengen menyampaikan pesan, bukan, aku pengen semua, aku pengen orang yang terbuka hatinya, dan kenal aku, entah lewat Instagram, entah lewat langsung, mengetahui bahwa, orang yang berubah, orang yang tidak sempurna, bukan berarti di bawah siapapun, yang merasa dirinya lebih baik. Dan itu, dah gitu doang. Menjawab gak sih? Gerti kan? Gerti kan? Gerti kan, kode yang mana? Kak Caca, ini kan, baru-baru ini, baru ngembetarin nih, katanya, banyak, yang orang-orang tuh, special ekskruansi untuk, oh, bipolar. Ya gitu, padahal, belum tentu dia bipolar. Gimana sih, Kak Caca? Kebetulan, jadi tuh banyak yang kayak, headline yang bilang, aku tuh menyindir sih itu. Aku kayak bener-bener gak tau, malah aku gini, aku abis ngepost si Reels itu, yang jangan self-diagnose itu, udah dibilangin sama konten di kreator, oke, udah dibilangin sama konten di kreator. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.